Intro Halo semuanya, kembali bersama gue Gyo dan kembali di channel Funmarts Apa kabar buat teman-teman semua? Gue ratu teman-teman baik-baik saja ya Oke, pada video kali ini gue dikirimkan barang oleh Rexus Ini dia barangnya Ini adalah mouse gaming wireless termurah yang bisa teman-teman dapatkan di pasaran Dengan harganya yang hanya di bawah 100 ribu Ya, betul Mouse gaming wireless tanpa kabel dan pastinya bukan kaleng-kaleng ya guys Penasaran seperti apa sih mouse-nya? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap simak video ini sampai habis Sebelum mulai pastikan dulu buat teman-teman yang baru menemukan channel Funmarts Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe Pastikan teman-teman subscribe channel Funmarts Channel langsung membahas putar teknologi dan entertainment gaming Jadi, nunggu apa lagi? Langsung aja hantam tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk follow social media gue di Instagram Facebook Fanspec Dan join Discord Live Chat Semua link-nya akan gue taruh di deskripsi Oke, kalau udah lanjut Rexus itu brand Indonesia yang terkenal menjual aksesoris komputer Dengan harga yang murah Tapi memiliki kualitas yang bagus Khususnya untuk produk gaming-nya Dan kali ini gue dikirimkan mouse gaming wireless Yaitu adalah Rexus Sierra RX 107 Mouse gaming wireless yang launch pada tahun 2019 Buat pecinta produk Rexus mungkin tidak terlalu asing dengan tipe mouse ini Mouse ini pertama kali launch itu pada tahun 2015 Dengan tipe yang sama dan sama-sama wireless Yang membedakan adalah desainnya dan spesifikasinya Yang menurut gue versi tahun 2019 memiliki desain dan spesifikasi yang lebih baik Rexus Sierra RX 107 ini bisa teman-teman dapatkan di official store Rexus Atau di toko lain dengan harga Rp 90.000 hingga Rp 100.000 Harga yang cukup terjangkau untuk sebuah mouse gaming wireless Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Apakah sesuai harga atau malah mengecewakan? Jadi langsung aja kita ulas mouse ini Pertama yang kita bahas itu untuk kemasannya Dari kemasannya sudah terlihat ini seperti mouse gaming Setiap sisinya kita bisa melihat spesifikasi dan fitur-fitur dengan jelas Tapi walaupun tampilannya bagus Kualitas dari kemasannya ini tidak terlalu baik untuk melindungi produk di dalamnya Lapisan ini seperti kertas karton yang tipis Mudah terlipat atau sobek Jadi gue saranin kalau misalkan teman-teman beli online, dikirim kurir Pastikan packing yang tebal dan asuransi pengiriman Agar barang selamat sampai tujuan ya Selain itu di dalam box kita mendapatkan Satu unit mouse, mouse pons, quick guide, dan kartu garansi Untuk garansinya ini satu tahun dengan jaminan perbaikan atau diganti unit baru Garansinya akan hangus kalau misalkan mouse dibongkar, dimodif, atau ada kesalahan human error Cara mendaftarkan garansinya cukup mudah Dengan cara download aplikasi Rexus di ponsel, login, lalu scan barcode yang ada di kartu garansi Dan otomatis produk akan terdaftar dan garansi akan aktif selama satu tahun Untuk quick guide ini detail menjelaskan fitur-fitur, spesifikasi, dan cara pemakaian Dan pastinya setiap pembelian Rexus Sierra RX107 ini gratis mendapatkan mouse pons Bahannya ini terbuat dari double mesh Ini cukup bagus untuk melindungi mouse dari goresan atau debu Dan pastinya kita mendapatkan unit mouse-nya sendiri Jadi mari kita bahas untuk mouse-nya Rexus menyebutkan ini adalah seri mouse gaming wireless-nya Memang sudah terlihat dari desainnya Dengan paduan warna hitam doff, hitam glossy, dan finishing yang rapi Membuat tampilan mouse ini terlihat simple, tapi profesional Gue pribadi suka dengan desain mouse ini Jika dibandingkan dengan mouse wireless merek lainnya dengan harga yang sama Mouse ini terlihat memiliki bodi yang cukup besar dan kokoh Dimensi mouse ini panjangnya 11 cm Lebarnya 6 cm Dan untuk tingginya 4 cm Material mouse ini keseluruhan dari plastik Kecuali untuk screw wheel-nya Untuk screw wheel-nya ini dilapisi karet silikon Tapi untuk plastiknya ini bukan plastik ember atau plastik murahan Plastik yang digunakan adalah plastik ABS dengan kualitas yang bagus dan cukup tebal Material keseluruhan mouse ini dari plastik Sudah pasti bobotnya sangat ringan Hanya 78 gram Ini kalau misalkan tanpa baterai ya Gue menggunakan baterai Panasonic E-Volta dengan bobot 28 gram Jadi total bobot dari mouse ini adalah 101 gram Dan untuk baterai ini menggunakan A2, bukan A3 seperti yang tertulis pada kemasan Dan untuk ketahanan daya tidak tertulis pada kemasan atau website Hanya menyebutkan tegangan 1,5V dan 750 mAh Tapi menurut gue kemungkinan daya tahan mouse ini mampu bertahan hingga 3-6 bulan Tergantung baterai yang digunakan Gue rekomendasikan untuk menggunakan baterai alkaline atau litium Agar pemakaian baterai bisa lebih awet Selain baterai yang awet Mouse ini memiliki fitur power saving mode dan motion wake up Jadinya pada saat mouse tidak digerakkan selama beberapa menit Akan otomatis mati dan akan kembali menyala pada saat digerakkan kembali atau di klik Fitur ini sangat bagus membuat pemakaian baterai bisa semakin awet Mouse wireless pasti ada receivernya Rexus Sierra RX107 ini menggunakan nano USB receiver Masih belum gold plate tapi diklaim memiliki responsif yang tinggi Frekuensinya 2,4 GHz Bluetoothnya 4.0 Untuk jangkauan sensornya 10-15 meter Dan untuk jangkauan sudutnya 360 derajat Jadinya gak peduli mau temen-temen pasang mana receivernya Akan sepurna terkoneksi selama jangkauan sensor di bawah 10-15 meter Ngomong-ngomong soal sensor Mouse ini menggunakan sensor PixArt PAW 3205 Dengan rating 10G Sensor merek ini terkenal digunakan mouse gaming bermerek Seperti SteelSeries, Zoe, Logitech, dan masih banyak lagi Untuk chipset PixArt PAW 3205 ini adalah varian chipset high performance tapi low power Menggunakan sensor optik dengan tracking speed 30 fps atau inch per second Dan polling rate 125Hz Yang mampu membaca perumukan secara berurutan Jadinya gak ada tuh yang namanya kursor tiba-tiba bergerak sendiri atau patah-patah Saat itu chipset ini memiliki teknologi IFC atau Adaptive Frame Rate Control Fitur ini membuat daya tahan baterai bisa menjadi semakin irit Dengan cara sensor mendeteksi permukaan dengan frame rate yang berbeda Untuk frame rate mouse ini 2400 Lalu di-convert menjadi frame rate yang lebih rendah Ini guna untuk membuat daya tahan baterai bisa menjadi semakin irit Atau low power consumption Saat itu sensor ini memiliki 3 level DPI Untuk level pertama itu 800 DPI Level 2 1200 DPI Dan level 3 1600 DPI Tapi sangat disayangkan mouse ini tidak memiliki software Jadinya untuk level DPI maupun tombol tidak bisa kita custom ataupun setting makro Tombol totalnya itu ada 6 Tombol tambahannya itu ada tombol DPI Forward dan Backward Untuk switch yang digunakan ini adalah switch Wano Dengan daya tahan hingga 5 juta klik Buat teman-teman yang baru dengar switch Wano Itu adalah switch pabrikan Tiongkok Yang murah tapi memiliki kualitas yang bagus Bahkan switch Wano ini bisa diadu dengan switch merk lainnya Dengan harga yang lebih mahal Switch Wano ini juga sangat bagus untuk masalah durabilitynya Jika dibandingkan dengan switch merk lainnya Terutama untuk masalah double klik Switch Wano ini juga ada beberapa varian Itu ada Wano White Point Wano Yellow Point Wano Pink Point Dan Wano Blue Point Dengan durability yang berbeda-beda Tapi untuk varian mouse ini menggunakan switch Wano White Point Dengan daya tahan hingga 5 juta klik Untuk sensasi switchnya tactile tapi silent Dan untuk scroll winnya juga cukup halus Dari karakteristik switchnya memang terasa seperti mouse gaming Dari feel switchnya mouse ini lebih cocok digunakan untuk bermain game FPS atau first person shooter Untuk masalah kenyamanan mouse ini sangat nyaman Tidak ada yang mengganjal atau mengganggu Mouse ini memiliki holding sense yang cukup baik Dengan bentuk bodi yang pas mengikuti telapak tangan Menjadikan grip gak gampang slip Tapi untuk pergerakan mouse ini sangat disayangkan Menurut gue kurang licin atau agak keset Tapi bagusnya tanpa adek kabel membuat pergerakan mouse ini lebih leluasa dan bebas Instalasinya terbilang cukup mudah Dengan cara membuka cover yang ada di bawah mouse Lalu masukkan baterai A2 Untuk baterai yang digunakan adalah Baterai alkaline panasonic E-Volta Dengan tegangan 1.5V Setelah itu pasang USB receiver yang ada di bawah cover mouse ke komputer Lalu nyalakan software on Dalam hitungan detik mouse terkoneksi dengan komputer Driver akan terinstall otomatis Dan mouse siap digunakan Karena mouse ini disebut mouse gaming wireless Jadi pastinya gue mengetes mouse ini digunakan untuk gaming Jadi langsung aja Intro Setelah di tes gaming Mouse ini melebih ekspetasi gue Yang gue kira pasti bakal ada delay Dan kurang akurat Nyatanya mouse ini memang sangat responsif Tidak ada delay Dan cukup akurat Mouse ini rasanya tidak ada bedanya dengan mouse kabel Sensasi gamingnya cukup memuaskan Menggunakan mouse ini Ditambah tanpa adek kabel Membuat pergerakan lebih leluasa dan bebas Mouse ini tidak hanya untuk gaming saja Untuk aktivitas lain seperti Browsing atau scrollpatch yang panjang Mouse ini juga cukup nyaman Saking nyaman ya gue sampai sulit untuk melihat kekurangan mouse ini Tapi bagi gue ada satu kekurangan untuk mouse ini Yaitu untuk fitur motion Fitur ini otomatis akan membuat mouse masuk ke mode power saving mode Yaitu pada saat mouse tidak digerakkan selama beberapa detik Dari tegangan mouse akan menurun Dan performa juga akan menurun Yang jadi masalah gue itu pada saat ingin menggerakkan kembali Akan butuh waktu sepersekian detik Mouse akan respon kembali Atau bisa dibilang ada delay Hanya sepersekian detik saja Tapi menurut gue fitur ini tidak bagus terutama untuk hal gaming Contohnya pada saat bermain game Kita AFK sebentar buat bales chat dari doi Atau temen Atau lagi asik-asik chat Tiba-tiba ada musuh di depan Pasti kita akan reflect Tapi mouse ini butuh waktu sepersekian detik Untuk bisa respon kembali Fitur ini sangat kurang bagus Dan dapat membuat kita bisa gugur dalam bermain Mungkin jika fitur ini bisa dimatikan Mouse ini akan perfect digunakan untuk gaming Tapi overall gue pribadi cukup kagum dengan mouse ini Rexus sepertinya berhasil membuat mouse gaming wireless Yang murah tapi juga mementingkan kualitas dan performa gamingnya Untuk kesimpulannya mouse ini bagus Dari harga dan kualitasnya Mouse ini bisa menjadi pilihan temen-temen yang lagi nyari mouse wireless murah Tapi juga digunakan untuk gaming Dengan harga Rp 90.000-100.000 Rexus Sierra RX107 ini sangat worth it dan rekomendasi Sekian untuk video kali ini Bagaimana menurut temen-temen mengenai mouse gaming wireless 1 ini Tonton bisa komen di bawah Dan jangan lupa jika temen-temen suka dengan video ini Pastikan temen-temen leave a like Jika tidak suka dislike Share video ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel Funmarts Bagi yang belum subscribe Jangan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan konten menarik dari channel Funmarts Thank you so much yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir Gue Gio See you again in next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax